ACOP 6 mengurangi lemak tubuh dengan cara menggunakan mesin potong rumput dendong yang benar dan aman. Menggunakan mesin potong rumput dapat menjadi tugas yang mudah jika dilakukan dengan prosedur yang tepat, benar, dan tentunya aman. Saat menghidupkan mesin, saya pastikan bagian pisau tidak menyentuh tanah. Jika posisi sudah sesuai, sobat bisa menghidupkan mesin dengan cara berikut ini. Geser saklar mesin pada posisi ON. Bila diperlukan, ubah posisi tuas gas pada posisi full. Tekan pompa primer di bawah carburator beberapa kali hingga pompa tersisi bahan bakar. Tarik pegangan starter secara perlahan untuk menghidupkan mesin. Tarik hingga Anda merasakan adanya tahanan kemudian tarik dengan cepat dan kembalikan posisi starter secara perlahan. Selanjutnya, kembalikan tuas gas pada posisi rendah. Kemudian untuk cara pengoperasian mesin. Kemudian sobat akop 6 pastikan menggunakan penikat bahu dengan setelan tali yang ukurannya sudah disesuaikan dengan tubuh. Pastikan penikat bahu terpasang dengan kencang. Pasang gantungan pemotong rumput pada bagian kaitan penikat. Tarik tuas gas untuk mengatur kecepatan pada posisi yang diinginkan. Nah ini olahraga buat akop 6 yang cepat membakar lemak perut, dan ikuti trik lainnya sobatku. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kali ini akop 6 akan berbagi trik yaitu trik mengurangi lemak pada terutama tubuh bagi kita yang tergolong obesitas. Nah banyak orang menganggap sepele jika memiliki perut buncit dan banyak orang yang bangga dengan buncit karena membuat kesan orang berada orang penting delnah kamu termasuk di bagian mana gas. Nah ternyata sobatku, cara menghilangkan lemak di perut, memiliki perut rata dan langsing merupakan dambaan banyak orang. Namun mendapatkannya memang bukan hal mudah dan tidak semua orang mau berkomitmen untuk memiliki perut langsing. Lemak di perut kerap membuat rasa percaya diri menurun, karena hal ini juga mudah terlihat. Terlebih bagi kamu yang sering menggunakan pakaian ketat. Nah, cara menghilangkan lemak di perut salah satunya adalah dengan melakukan latihan atau olahraga yang berfokus di otot perut. Tak hanya itu saja, kamu juga harus mengimbangi dengan pola makan dan gaya hidup sehat untuk membasmi lemak di perut. Kumpukan lemak di perut tak hanya soal diet dan menambah percaya diri lho. Menurut penelitian dari Helpline, lemak perut berhubungan dengan penyakit diabetes tipe 2 dan jantung. Kamu bisa lho memantau lemak di perut dengan mengukur lingkar pinggangmu sendiri. Jika kamu laki-laki dengan ukuran pinggang di atas 102 cm atau perempuan dengan lingkar di atas 88 cm, kamu sudah bisa dinyatakan obesitas perut. Untuk itu, penting sekali mengetahui cara menghilangkan lemak perut. Berikut tips yang bisa kamu mulai lakukan sekarang. 1. Perbanyak konsumsi makanan berserat. Cara menghilangkan lemak di bagian perut yang bisa dicoba salah satunya dengan mengingkatkan konsumsi makanan berserat. Misalnya sayuran, buah, dan biji-bijian. Dengan mengonsumsi makanan kaya lemak akan membuat perut kenyang lebih lama dan juga kebutuhan gizi harianmu terpenuhi. Tak hanya itu, energimu pun akan tahan beraktifitas seharian. Mending ke... 2. Lakukan olahraga rutin. Lakukan olahraga rutin selama 60 menit sebanyak minimal 3 kali dalam seminggu sebagai salah satu cara menghilangkan lemak perut. Bagian yang lebih singkat selama 15 menit setiap harinya. Kamu bisa powerwalk sambil menonton Youtube atau Netflix. Atau berenang dan bersepeda. Pastikan untuk tetap selalu aktif agar tumpukan lemak di perut menghilang. 3. Lakukan push up dan sit up. Salah satu olahraga lain yang cukup efektif untuk menghilangkan lemak di perut adalah melakukan push up dan sit up. Selain bisa menghilangkan lemak, push up dan sit up juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan menyeimbangkan ukuran tubuh mulu. Tak heran banyak sekali orang yang ingin memiliki perut six pack rutin melakukan olahraga ini kan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.